Berita Persija Terbaru Berita Persija Terbaru, bukan Persija VSPSS Sleman, Partai Pembuka Liga 1 2021 terancam berubah. PT Liga Indonesia Baru LIB, mengatakan bahwa jadwal Liga 1 2021 per 2022 dirombak, sehingga kemungkinan Persija Jakarta VSPSS Sleman tak jadi tim Partai Pembuka. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, yang menjamin Partai Pembuka Liga 1 2021 dapat berubah. Menurutnya Partai Pembuka Liga 1 bisa berubah dari yang sebelumnya direncanakan Persija VSPSS Sleman bisa jadi tim lain. Sebab hal ini tak lepas dari penentuan lokasi pertandingan Liga 1 nantinya. Seperti diketahui, belum lama ini PT LIB menargetkan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, sebagai salah satu stadion alternatif di samping Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. GBK dipilih sebagai salah satu stadion alternatif karena dari data Satgas COVID-19, kondisi DKI Jakarta sudah cukup aman untuk menggelar pertandingan. Oleh karena itu Hadian mengatakan belum tentu PS Sleman, PSS, VS Persija, seperti yang dirancang pada jadwal sebelum dirombak. Terlebih lagi apabila Stadion GBK jadi lokasi pembukaan kompetisi Liga 1 2021 per 2022. Tentu saja hal itu tak dapat dilakukan karena dalam aturannya klub tidak boleh jadi tuan rumah di kota sendiri. Terkait jadwal Liga 1 masih bisa berubah untuk tim di partai pembuka, ujar Ahmad Hadian. Kalau jadi di GBK kan tentu saja Persija tidak bisa main sebagai laga pembuka di sana karena sudah aturannya, ucapnya. Belum lama melatih Persija Jakarta, Angelo Alessio sudah ubah posisi pemain muda. Angelo Alessio saat ini tengah meramu anak asuhnya agar dapat tampil maksimal di atas lapangan. Salah satu pemain yang mendapat tugas baru dari pelatih asal Italia itu adalah pemain muda Persija Jakarta, Rangga Wildianisah. Pemain berusia 19 tahun itu diubah posisi bermainnya dari yang awalnya gelandang menjadi back kiri. Perubahan tersebut berawal kala Rangga Wildianisah diikut sertakan dalam game internal. Sebagai pemain muda tentu dirinya tak merasa keberatan dengan keputusan sang pelatih. Apalagi tentu menjadi sebuah kesempatan dan kehormatan bagi dirinya sudah diperhatikan oleh sang pelatih. Saya awalnya adalah pemain bernomor 10, katanya. Melihat persaingan di posisi sebelumnya, perubahan yang dialaminya bak sebuah keberkahan. Belum lagi secara kebetulan juga dia merupakan seorang yang kidal jadi cukup terbantu dengan hal tersebut. Saya waktu itu berpikir bahwa saya bisa bermain di back kiri. Kebetulan saya juga kidal ungkapnya.